Ibu dan Bapak, Saudari dan Saudaraku, adik-adik, rekan-rekan muda yang terkasih selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Kita juga menyapa saudara-saudari kita yang berada di rumah mengikuti misal streaming dan juga para pendengar radio tetap semangat sehat dan jangan lupa bahagia. Mari kita hadir di hadirat Tuhan pada hari Minggu Biasa yang ketiga puluh tiga dan gereja mengajak kita untuk memperingati hari orang miskin sedunia. Peringatan ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kemuran hati yang dekat dan selalu berjalan dengan siapapun mereka yang berkekurangan dan membutuhkan pertolongan. Nah kita diajak untuk memiliki pengalaman akan Allah yang sedemikian baik itu. Marilah berdoa Ya Allah Bapak Maha Kasih Engkau telah mengandung gerakan talenta kepada kami untuk dikembangkan dan dipertanggungjawabkan dihadapanmu. Semoga melalui ekaristi yang kau selenggarakan ini membuat kami menjadi mampu untuk semakin sadar mengembangkan talenta dengan penuh kesetiaan. Sebab engkau lah Bapak Allah yang meraja bersama dengan Kristus dan dipersatukan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Amsal Istri yang cakap Siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Istri yang cakap berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Tangannya ditaruhnya pada jentera dari jemarinya memegang alat pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi Istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang Demikianlah sabda Tuhan Masmur tanggapan dengan refren Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu Berbahagia orang yang takwa pada Tuhan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Tunggu, demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion Boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Bacaan kedua Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus Saudara, tentang zaman dan masa kedatangan Tuhan tidak perlu dituliskan kepadamu Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam Apabila mereka mengatakan bahwa semuanya damai dan aman Maka tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka Seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin Tetapi saudara-saudara Kamu tidak hidup dalam kegelapan Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan Sebab itu Janganlah kita tidur seperti orang-orang lain Tetapi berjaga-jaga dan sadarlah Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Syukur kepada Allah Haleluya, haleluya Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu Sabda Tuhan Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia Ia berbuah bahagia Haleluya, haleluya Tuhan sertamu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri Yang memanggil hamba-hambanya Yang seorang diberinya lima talenta Yang seorang lagi dua Dan seorang yang lain lagi satu Masing-masing menurut kesanggupannya Lalu ia berangkat Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu Ia menjalankan uang itu dan mempore laba lima talenta Hamba yang menerima dua talenta pun berbuat demikian Dan mendapat laba dua talenta Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi Dan menggali lubang di tanah Lalu menyembunyikan uang tuannya Lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu Lalu mengadakan perhitungan dengan mereka Hamba yang menerima lima talenta itu datang Dan membawa laba lima talenta dan berkata Tuhan, lima talenta Tuhan percayakan kepada aku Lihat, aku telah memperoleh laba lima talenta Maka kata Tuhannya kepadanya Baik sekali perbuatanmu itu Hai hamba yang baik dan setia Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil Maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta katanya Tuhan, dua talenta Tuhan percayakan kepada aku Lihat, aku telah mendapat laba dua talenta Maka kata Tuhan itu kepadanya Baik sekali perbuatanmu itu Hai hamba yang baik dan setia Kan engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil Maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu Kini Datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia kejam Yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur dan memungut di tempat Tuhan tidak menanam Karena itu aku takut dan pergi menyemunyikan talenta Tuhan di dalam tanah Ini, terimalah milik Tuhan Maka jawab Tuhannya itu Hai engkau hamba yang jahat dan malas Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh talenta itu Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan Tetapi siapa yang tidak mempunyai pun akan diambil daripadanya Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu Di dalam kegelapan yang paling gelap Di sana akan ada ratap dan kertak gigi Demikianlah Injil Tuhan Harpujilah Kristus